Tidak diberhentikan, maka kantor kepala desa, kantor desa akan disegel warga. Demo kembali dilakukan warga desa Banyuasin Kembaran di kantor Bupati Purworejo. AS Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Purworejo, dinonaktifkan tapi belum diberhentikan ratusan warga menggeruduk kantor Bupati Purworejo, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Mereka menuntut sekdes AS dipecat lantaran videonya yang diduga mabuk-mabukan viral. Masa yang terdiri dari ibu, bapak, tokoh masyarakat dan agama mendatangi kantor Bupati Purworejo. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi pemecatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran. Dari sekitar 500 warga Banyuasin Kembaran yang melakukan demo, 10 perwakilan diperbolehkan masuk untuk memperoleh rekomendasi Bupati untuk pemecatan Sekretaris Desa Banyuasin akan tetapi Bupati Purworejo sakit dan ditemui Bambang Susilo Asisten 1 bidang pemerintahan. Garinah dan Kiai Merzuki masuk menemui perwakilan Bupati Purworejo, warga diharapkan sabar hingga proses tuntas maksimal akhir bulan ini, terangnya. Saya mewakili warga Banyuasin Kembaran menuntut kepada Bapak Bupati Purworejo untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran agar memberhentikan saudari AS sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran dengan salah satu alasan adanya video yang viral di media sosial, kata Korlap Aksi, Darina. Warga Banyuasin Kembaran menjadi resah dan merasa dipermalukan. Kita semua tahu Desa Banyuasin Kembaran adalah desa religius, maka tidak sepantasnya Sekdes sebagai publik figur melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma, imbuhnya. Ahmad Abdul Aziz Kepala Desa Banyuasin Kembaran juga tampak mendampingi warganya melakukan demo tersebut. Dan jika di akhir bulan tidak ada kejelasan, maka warga akan menyegel kantor Desa Banyuasin Kembaran, Pumkas Kiai Marzuki. Apa yang telah disampaikan dari perwakilan Bupati Purworejo, tentunya kita juga bisa menerima apa yang telah disampaikan, karena semua itu apapun usaha kita sudah diterima, usaha Bapak Kepala Desa juga sudah diterima. Semua tadi, Bapak mengatakan bahwa, perwakilan dari Bapak Bupati Purworejo mengatakan bahwa semua diterima dan ditindaklanjuti, serta kita berharap, tidak berharap, tapi kita yakin nanti akan ber. Namun, karena berjalankan tahap demi tahap untuk menjaga keberhasilan, kita masih menunggu akhir bulan ini. Kita yakin akhir bulan ini, rekomendasi dari Bapak Bupati ke proses untuk memberi rekomendasi dari Kabupaten kepada Bapak Kepala Desa kita, akan diberikan insya Allah akhir bulan. Tadi saya sudah menyang juga, tapi kan tentunya karena tahap demi tahap, tidak bisa secepat mungkin. Kita sabar sampai akhir bulan, kalau memang kita nanti akhir bulan belum di, belum di, ya tentunya saya mewakili masuk ke Kabupaten sama yang 10 tadi, datang ke sini tadi pancingan sudah tidak perlu berbondok-bondok ke sini. Pokoknya saya yang tadi masuk, 10 orang itu tanggung jawab apabila akhir bulan ini belum ada keputusan. Kita yakin akhir bulan, Andi Kasari sudah tidak menjadi, sudah di, sudah tidak menjabat sekdes Banyasin Kembaran, sudah diberhentikan secara permanen. Makanya ini, amin. didicarikan dikasih betul bapak asisten bapak bambang susilo disertai dengan bapak inspektur Keputusan kolom lalu, jadi tahap-tahap sudah dilalui, tahap-tahap sudah dibahas mulai kemarin-kemarin, cuman prosesnya panci lagi, prosesnya memang agak lama. Lamanya kenapa? Lamanya kan harus rapat-rapat gitu. Bukan karena ada bagingan? Enggak, enggak ada bagingan, bukan karena itu. Enggak, enggak ada bagingan, bukan ada bagingan, bukan ada bagingan itu. Keputusan sih, Mbak Wartawan jangan bertanya dulu. Ini saya mau ngomong, tadi sudah diterangkan dan besok pagi saya dan teman-teman dipanggil juga di kantor Bapak Pades untuk melanjutkan proses andikas hari ini. Besok akan dipanggil, sebetulnya surat sudah kemarin, surat sudah datang kemarin untuk mengundang saya dan teman-teman dari Banyuasin. Tapi kita pada hari ini sudah diagendakan tiga hari sebelumnya mau datang ke kabupaten. Makanya proses tahapan itu sudah hampir proses tahapan terakhir. Hampir proses tahapan terakhir. Ya, ini sudah menganggap itu sih. Uang asap bola bali, tak uang rambung-rambung, nunggu-nungguai, nunggu-nungguai saya. Ya, daripada kita tergesa-gesa, keburu-buru, ning salah, kejungungut, mendingan kita nunggu sangking Bapak Bupati, setelah nanti Bapak Bupati menandatangani dan memberikan rekomendasi kepada Kades kita, Kades kita berani membuat SK pemberhentikan Andi Kasari sebagai sekdes kita, maka kuatlah ada payung hukumnya, kuatlah. Misalkan di PT UN-kan, ini dari Pemdar Kabupaten Borja siap mengadakan pendamping. Setuju? 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 Ini dengan single girl pengganti. Bawah orang-orang yang sanjang. Gimana Pak kalau disekil saja? Bilangnya Pak Bambang, saya ini pemerintah. Saya ini pejabat pemerintah. Orang bakal nyapusi, kata lho. Saya bangda apa-apa orang-orang yang percaya, saksinya banyak. Jadi, kalau ya wis rodo lego, wis nece rodo ayem, piambah ipun mau nge-diko, paling cepat satu minggu, paling lama akhir bulan. Siap? Serontan nunggu, Pak Bapak Teng. Ini kita jangan serontan nunggu. Tersesor, nasa bola bali, WA kuo, maul sepele. Namun ini tetap proses tersebut. Kalian piambah ipun, nge-dikah ipun, tetap ditanda tangani oleh Bupati, cuma nunggu saatnya. Sebab ini kita jatuh siang-siang rapat meleh, termasuk kula yang menghadiri rapat pada besok pagi, dan suratnya sudah kemarin-kemarin. Bukan, cuma tadi, bukan. Jadi besok pasti ada rapat lagi, membahas tentang Andi Kasari. Jadi nge-doki, nyopot, mecat Andi Kasari seono payung hukumnya, ono dasari. Diteliti Sampun, Inspektorat Sampun Teliti, Sampun Duan Jatuhkan Dantang Bupati, bertatahnya pun, menindaklanjuti, dan sejati ini, meh akhir, meh akhir makanya pun, ditandatangani, sokor seminggu sudah ditandangani, Pak Lurahwani memberikan dengan SK-nya, ataupun setengah bulan, paling sui-suini daripada, makin kita jalani rong dinokot, tekan sensasi, makin enggak malah. Jadi, jadi orang Marem, maat ini kecewa, makanya seminggu, paling sempat, paling lama, seakhir bulan November. Tapi, kalau pun matur, kalau kalian, bapak-bapak, yang akan wantan, yang gedung, otonom, pokoknya warga kembaran, wis emmah, dicari yang dikasih, betul? Betul! Orang di sopan, orang duwiat, orang di etika, orang di toto kromo, kalau untuk nggamak, orang ajar, betul? Betul! Ini kecewa, saya ingga ulo, kamu wargi-warga, banyak kembaran, jadi matur, datang, pemerintah, wabat-pemerintah, yang akan sabun, 6 pigo, sak bergodoh, ini warga sekitar 500 orang, dan matur, datang, bapak-bapak, polisi, yang sudah mengamankan, buat ribun, orasi, bagi warga, masyarakat, bagi kembaran, pada pagi ini, sedaya kegilanan, sedaya kelepatan, kalau pun, bapak-bapak saya, dan matur, datang, warga, banyak kembaran, yang akan sabun, nyengkuyung, warga, banyak kembaran, yang akan sabun, nyengkuyung, kerserawuh, wanten yang beki, mergol, panjang, saking, enak, ea, saking, orang seneng, kalau tingkah, polaian dikasih, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, L addictive. Duhari pak jem, Pak jem, Pak jem, dengan nanti pak jem, pak jem activists, lama seperti ujit, sofana kurang lebih, mau dibuka pataim, hanya dunggung akini, biar barokah, desa re, kembara, di rumah, gak terberi kemal, gak terberi kemal, gak terberi kemal, ya sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.